... Puluhan tersangka penyalahgunaan narkotika sekaligus pengedar sabu di Kepulauan Bangka Blitung ini tertunduk lesu saat digiring ke ruang pres rilis Direktoret Reserse Narkoba Polda Bangka Blitung pada Senin sore. Para tersangka ini merupakan hasil ungkap kasus dalam operasi antik yang dikelar selama dua pekan oleh jajaran narkoba Polda Bangka Blitung. Dari 51 orang tersangka ini, polisi berhasil mengamankan bandar sabu berinisial A yang memiliki dua pucuk senjata api rakitan dan 17 paket sabu siap edar. Sementara total barang bukti sabu yang berhasil diamankan dari 51 tersangka ini sebanyak 96,97 gram. Bong, dua pucuk senti, delapan peluru aktif, senjata tajam, dan sejumlah barang bukti lainnya. Demikian juga untuk seluruhan termasuk jajaran total seluruh tersangka. Dalam kasus ini ada 51 orang, kemudian yang dari DPU ada 50 orang. Dan yang kita kirim untuk rehab ada 14 orang. Yang senjata api ini, ini adalah dari tersangka berinisial A. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang wanita yang merupakan kurir dan pengguna narkoba jenis sabu. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Bangka Blitung. Sementara polisi masih memburu pengedar narkoba lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU. Dari Pangkal Winang Bangka Blitung, Haryanto Ainyus melaporkan. Selamat menikmati.